Selamat datang di channel Sejarah TV Sebelum memulai podcast, mari dulu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah Jendral Hukun Hukun Imam Santoso memang sosok yang langka Ketika korupsi menjadi sinonim kepolisian negara Republik Indonesia pada awal Orde Baru Berkuasa Hukun tampil sebagai antonimnya Ia dikenal sebagai kapolri yang jujur, bahkan teramat jujur Saking bersihnya Hukun, sampai-sampai di masa pensiun ia harus mencari tambahan pendapatan Dengan bekerja sebagai host acara musik di TVRI sekaligus menjadi penyanyinya Namanya hingga hari ini melegenda sebagai ikon polisi bebas korupsi Pada saat menjabat sebagai kapolri, ia tidak mempansogokan sebesar apapun Ia juga tak segan melawan kehendak kekuasaan yang ingin mengintervensi kasus yang ditangani kepolisian Orang seperti Hukun tentu saja tidak disenangi penguasa korup Pendiriannya yang tegas terhadap penyelewengan jabatan dan kekuasaan Membuatnya tersingkir dari gelanggang kekuasaan Konon Soeharto tidak berkenan dengan Hukun gara-gara sikap tegasnya itu Apa saja prestasi Hukun saat menjabat sebagai kapolri? General Hukun menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kelima pada periode 1968 sampai dengan 1971 Meskipun hanya menjabat 3 tahun sebagai kapolri Namun Hukun membawa perubahan besar dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia Dengan karakter tegasnya, ia mampu menumpas beberapa kasus kejahatan besar Pertama, ia berhasil mengusut kasus penyelundupan mobil mewah Kedua, Hukun menangani kasus pemerkosaan dari seorang penjual telur di Yogyakarta Bernama Sumariem Pada kasus ini yang diduga menjadi pelaku adalah anak seorang pejabat di Yogyakarta Sementara ironisnya, korban pemerkosaan justru dipenjara oleh polisi Karena tuduhan memberi keterangan palsu Melihat hal itu, ia langsung membentuk tim khusus bernama tim pemeriksa Sumkuning Yang dibentuk pada bulan Januari 1971 Hukun bersih keras melanjutkan kasus ini Namun sebaliknya, Soeharto memerintahkan dirinya agar tidak ikut campur dalam kasusnya Dan kasus itu diambil alih oleh tim pemeriksa pusat atau komkamtip Hukun pun kehilangan jejak kasus ini setelahnya Bagaimana Hukun mempertahankan kejujuran di tengah korupnya Ordu Baru? Kapolri Hukun pun pernah merasakan godaan suap Dia pernah dirayu seorang pengusaha yang terlibat kasus penyelundupan Pengusaha itu meminta Hukun agar kasus yang dihadapinya tak dilanjutkan ke pengadilan Jenderal Hukun sangat gencar memerangi penyelundupan Dia tidak peduli siapa backing penyelundup tersebut Semua pasti disikatnya Pengusaha tersebut berusaha mengajak damai Hukun Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hukun Tentu saja Hukun menolak mentah-mentah Hadiah ini langsung dikembalikan oleh Hukun Selanjutnya pada saat mendapat perintah pindah tugas ke Sumatera Utara tahun 1955 Hukun mendapat tugas berat untuk memberantas penyelundupan dan perjudian di daerah tersebut Ironisnya baru saja Hukun mendara di pelabuhan Belawan Utusan seorang bandar judi sudah mendekatinya Utusan itu menyampaikan selamat datang untuk Hukun Tak lupa dia juga mengatakan sudah ada mobil dan rumah untuk Hukun hadiah dari para pengusaha Hukun menolak dengan halus Dia memilih tinggal di hotel debur menunggu sampai rumah dinasnya tersedia Bahkan saat rumah dinasnya sudah tersedia rumah dinas itu sudah penuh dengan barang-barang mewah Mulai dari kulkas, piano, hingga sofa mahal Ternyata barang itu lagi-lagi hadiah dari para bandar judi Hukun pun segera memerintahkan polisi dan para kuliah ngkut mengeluarkan barang-barang itu dari rumahnya Barang-barang tersebut diletakkan begitu saja di depan rumah Bagi Hukun itu lebih baik daripada melanggar sumpah jabatan dan sumpah sebagai polisi Republik Indonesia Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Hukun telah membuktikan dirinya memang tidak bisa dibeli Sejak menjadi perwira polisi di Sumatera Utara, Hukun terkenal karena keberanian dan kejujurannya Dia tak sudi menerima swab sepeser pun Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hukun adalah Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik Demikian penjelasan mengenai sejarah Kapol Rehukun Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk terus do channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih Terima kasih